Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokumen Ibrahimi Oke teman-teman video kali ini saya akan membagikan atau membahas terkait dengan penampakan-penampakan yang viral di medsos ya diantaranya penampakan yang saya dapatkan di medsos yang pernah viral dan ini menurut saya ini adalah real yang pertama yaitu ada tiga penampakan yang pertama yaitu di rumah kosong dan yang kedua yaitu di jalan ya bertemu di jalan dan yang ketiga yaitu tertangkap oleh CCTV di halaman rumah video kali ini saya akan menampilkan dari tiga video ini video yang saya akan bagikan terhadap teman-teman yang menurut saya ini adalah penampakan real atau nyata yang pertama yaitu penampakan di rumah kosong ada seorang pemuda entah apa yang membuat dia ingin menghampiri rumah kosong tersebut rumah kosong tak berpenghuni tiba-tiba pemuda tersebut merekam dengan kamera HPnya lalu menghampiri rumah tersebut tiba-tiba nyampe di depan halaman rumahnya pria tersebut ini penasaran ingin memasuki rumah kosong tersebut ada apa di dalamnya dan mungkin ada yang bisa dia tangkap dengan kamera handphonenya akhirnya dengan memberanikan diri pemuda tersebut ini membuka pintu dari rumah kosong tersebut lalu apa yang terjadi mari kita saksikan bersama jadi di sebelah rumahnya tetangga aku tuh ada rumah ini dan ini yang terlalu banget aku bisa merasain hawanya gitu kerasa banget buat capi kecil gitu ini penampakan depannya guys jadi aku dulu pada waktu kecil tuh pernah kesini main-main tapi sekarang udah kayak gini tempatnya pada waktu udah 10 tahun aku baru kesini oke ini rumahnya eh bisa dibuka aleh buka aleh nah itulah teman-teman yang pertama tiba-tiba ketika muka pintu ada suara yang sangat rendah bagaikan angin yang tertiup ya tiba-tiba berkata ngaleh ngaleh itu kalau jawanya itu pergi dari sini gitu seperti itu teman-teman jadi karena ngaleh ini bahasa jawa kalau artinya itu pergi dari sini ya jadi seperti itu jadi rumah kosong tersebut mungkin saking lamanya kosong dihuni oleh mahluk halus kita sebagai umat islam sebetulnya kita harus mengucap salam terlebih dahulu di rumah kosong itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman itu yang pertama penampakan yang pertama dan yang kedua penampakan yang kedua tadi itu penampakan hanya bukan penampakan wajah bentuknya tapi penampakan daripada suaranya dan yang kedua ini yang sangat unik tertangkap oleh CCTV tertangkap oleh CCTV tiba-tiba di depan halaman rumahnya terekam sosok-sosok orang yang gudul tidak ada rambutnya namun matanya menyala seperti apa videonya mari kita tonton bersama terima kasih telah menonton Bagaimana menurut tuan-tuan? Komen di bawah video ini. Oke, yang terakhir yaitu penampakan yang tertangkap ketika orang tersebut melewati suatu jalan di malam hari yang mana jalannya sangat sepi tiba-tiba nampaklah di depan pemuda tersebut di depan jalan tersebut sesosok wanita berdiri tanpa melakukan apa-apa. Lalu bagaimana? Bagaimana daripada pemuda tersebut yang menaiki sepeda motor yang melewati jalan tersebut? Mari kita tonton bersama, tuan-tuan. Oke, mungkin sekian daripada channel Dokumen Ibrahimi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga terhibur, teman-teman. Dan semoga teman-teman selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax